problem paling besar saat kita pengen dapetin konten di Instagram ya nggak cuma bisa dimanapun adalah kita sering banget kehabisan ide dan ya kita bingung mencari ide di mana nah tapi sebetulnya kita saya akan berbagi pada anda gitu ya salah satu tools yang boleh saya bilang jadi andalan saya saat mencari ide saat terutama saya bingung harus posting apa dan kita bahas dalam video kali ini Hai kembali lagi bersama saya Niko dari sosial media market ready tempat Anda bisa belajar tentang semua tentang pemasaran melalui media sosial dan setelah topik hari ini sebetulnya gimana sih sebetulnya cara agar kita bisa mendapatkan ide yang boleh dibilang tanpa batas nah bicara tentang tanpa batas kenapa saya bilang tanpa batas karena memang salah satu platform yang saya akan siap kepada anda adalah memang sumber saya cari ide yang boleh saya bilang beneran tanpa batas nah sebetulnya apa sih tools itu kirian saya akan langsung masuk ke layar komputer saya terus ini namanya lah kora kora ini apa sih kora ini sebetulnya salah satu media sosial yang boleh dibilang nggak terlalu populer Indonesia kenapa karena kalau kita tentang kora di Indonesia memang secara signifikan sih nggak perlu banyak yang pakai gitu ya karena memang media sosialnya boleh dibilang ya karena isinya cuma dua hal teman-teman yaitu pertanyaan dan jawaban ya ini kurang populer Indonesia ya tapi saya nggak tahu kenapa nggak populer tapi buat saya tools ini sangat keren banget dan tools ini apakah ada yang bahas Indonesia jawabannya ada ya jadi caranya anda bisa masuk ke koranya silahkan sign up sendiri daftar sendiri disini anda bisa lihat ada gambar global dimana globalnya bisa ubah Indonesia atau Inggris yang bisa menambahkan bahasa-bahasa anda sendiri pada dasarnya anda bisa cari di Indonesia bisa juga cari di Inggris walaupun konten atau ide biasanya lebih banyak tuh di dalam halaman bahasa Inggris sebetulnya termasuk yang menarik yang saya suka juga di kora adalah nggak cuman dari ide kontennya tetapi kadang-kadang anda bisa juga dapatin insight yang boleh dibilang cukup daging di dalam ya jawaban-jawaban tersebut nah gimana cara kita ngecek misal gini teman-teman saat anda udah pakai yang bahasa Indonesia anda bisa perhatikan disini anda bisa klik di pencarian kora dan bisa cari topik yang inginkan misalnya bicara tentang ibu-ibu misalnya tentang parenting let's say gitu ya ya walaupun saya nggak tahu tentang topik parenting anda bisa ketikin parenting dan enter maka disini anda bisa perhatikan bahwa kora akan cari kita beberapa subsub forum gitu ya dan pertanyaan-pertanyaan sebagai ide konten yang boleh dibilang kita bisa jadiin referensi untuk jadiin konten nah disini anda lihat hasilnya ada apa teknik parenting yang biasa kamu bagikan disini anda bisa buka gitu ya apa saja tips parenting yang kamu ketahuin mungkin similar mirip-mirip ya kemudian dapatkan anda berbagi sebuah contoh parenting yang cerdas kemudian film tentang pengasuhan parenting nah ini juga menarik banget kan gitu ya anda juga bisa lihat kemudian anda bisa lihat lagi yang lain apakah ini maksud dengan toxic parenting juga topik topik dengan parenting yang tentunya menarik buku parenting nah ini juga menarik ya artinya disini ada saya sudah langsung dapat 4 konten kebayang nggak luar biasanya belum lagi kalau kita scroll ke bawah gitu ya yang semakin hari anda bisa lihat semakin banyak ya ide konten kayak misalnya gaya parenting selama pandemi wow ini topik yang tentu menarik banget gitu ya anda bisa lihat lagi ya apa saja tips parenting ala kamu kemudian kapan waktu yang tepat untuk belajar imu parenting which is ya saya yakin ini juga suatu topik yang menarik tentunya buat dibahas dan setiap topiknya biasanya anda akan melihat bahwa ada pertanyaan yang besar di atas gitu ya diikuti dari yang namanya jawaban di bawah anda bisa lihat disini yang dibagikan adalah carousel dan gak cuman itu ada juga banyak inspirasi lain dari banyak orang juga ya dan anda scroll ke bawah itu akan banyak sekali jawaban-jawaban yang bisa anda pelajari lihat di aspek yang lain anda juga bisa lihat di halaman lain apa film pengasuhan atau parenting yang paling realistis anda bisa lihat disini dia kasih banyak rekomendasi dan ini udah ide semua bahkan anda langsung bisa buat konten dari satu konten ini luar biasa nggak gitu ya apa yang dimaksud dengan toxic parenting anda bisa lihat disini juga termasuk jawaban-jawabannya yang tentunya dijawab oleh mereka yang belajar dari magister psikologi berarti jawaban-jawabannya juga anda bisa sertakan gitu ya sebagai referensi yang bisa membantu anda dan secara lengkap anda bisa klik lanjut disini gitu ya untuk lihat jawaban lebih lengkapnya dan anda bisa lihat lengkap sekali jawaban-jawaban dari orang-orang yang ada di pola dan saya yakin ini gak bakalan jadi sumber ide yang ya kekurangan ya karena banyak sekali yang bisa anda review dan anda bisa perhatikan sekali lagi ada banyak sekali macam nah kadang-kadang bisa jadi ketemu anda yang tidak ada jawabannya kalau tidak ada jawaban dan anda tahu jawabannya silahkan ya dipakai juga atau buat anda kalau misalnya anda bisa menjawab pertanyaan ini anda juga tetap bisa buat konten kok gitu ya kemudian kapan waktu yang tepat dan lain-lain gitu anda bisa perhatikan cukup banyak dan kadang-kadang dari sebuah pertanyaan di bawah yang bisa anda lihat adalah pertanyaan terkait kadang-kadang disini bisa jadi anda bisa ketemu juga konten-konten yang boleh dibilang bisa jadi sumber ide konten anda yang lain artinya dari satu fitur Quora saja dalam versi Indonesia anda bisa dapatin banyak sekali jenis ide-ide yang boleh dibilang gak bakalan habis teman-teman apalagi Quora cukup aktif saat orang-orang di dalam sana itu selalu mengupdate atau menambahkan pertanyaan-pertanyaan baru gitu ya bahkan pertanyaan-pertanyaan yang paling receh sekalipun ya saya pernah ketemu yang nasi goreng apa yang paling enak buat kamu gitu ya di aspek lain anda juga bisa mencari dalam bentuk bahasa Inggris yang mana bahasa Inggris biasanya lebih banyak lagi karena yang jawab itu biasanya satu dunia ya selesai ketik disini adalah parenting disini saya klik search parenting dan anda bisa perhatikan disini ada lebih banyak lagi topik yang bisa anda lihat gitu ya most baddest thing worst thing gitu ya best parenting advices gitu ya anda scroll terus kebawah dan ini boleh dibilang tidak ada batas teman-teman karena ya setelah lagi boleh saya bilang gitu ya sumber dari Quora ini saya pribadi juga gak bakalan habis ya teman-teman untuk cari ide karena isinya adalah ratusan bahkan ribuan pertanyaan yang sebetulnya bisa jadi dasar karena gini secara logik teman-teman konten yang perlunya anda buat adalah sesuatu yang biasanya dibutuhkan sama orang dan apa yang dibutuhkan sama orang biasanya muncul dalam pertanyaan dan pertanyaan ini sudah hadir di Quora which is artinya saat anda sekali lagi butuh ide-ide konten yang fresh gitu ya tinggal nongkrong ke Quora lihat topik-topik tertentu baca-baca kemudian temukan inspirasi-inspirasi yang ada disana dan saya yakin anda akan banyak sekali ketemu ide-ide menarik ketika bahkan anda baca sesuatu dan kepikiran ini, kepikiran ini, kepikiran ini dan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat membantu sekali saat kita mengumpulkan atau mencari-cari ide dan dalam prosesnya sekali lagi karena Quora itu bentuknya gak cuma di Indonesia aja tetapi ada di Inggris yang secara mayoritas itu ditanyakan seluruh dunia anda bisa kebayang bahwa sebegitu banyaknya potensi dan saya yakin sekali lagi anda gak bakalan kehabisan ide disana yang ada adalah anda mungkin kecapean untuk buatin setiap konten yang ada disana artinya sekali lagi ya hanya dari satu platform aja kita gak bicara tentang platform lain anda udah bakalan bisa ketemu banyak sekali jenis ide konten yang gak bakalan habis dan tinggal anda buat dan saat anda buat tinggal melihat apa mana yang bakal lebih direspon sama orang apakah lebih ketens ke topik tentang parenting selama pandemi misalnya atau misalnya non-pandemi misalnya atau misalnya lebih cocok kepada ibu-ibu misalnya atau ke bapak-bapak misalnya gitu artinya saya gak tau tentunya ada banyak perspektif disana tapi pada saat anda pengen mengeksplorasi ide konten tersebut di Quora saya yakin anda mendapatkan banyak sekali ide dan inspirasi karena sepanjang saya coba disana itu juga sangat memberikan banyak bantuan sekali saat saya cari ide anyway kurang lebih itu isi dari video ini gitu ya saya yakin anda bisa mendapatkan lebih banyak insight disana dan kalau memang ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar di bawah dan pastikan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena anda tentunya gak mau kelewatan ide-ide baru gitu ya tips-lis baru terkait dengan gimana cara mengoptimalkan sosial media anda bersama kita di social media marketer dan sampai jumpa di video-video yang lain